Intro Pada pembahasan pertama yaitu Bisakah bintang menjadi planet? Suatu bintang bisa saja gagal menjadi bintang dan mulai bertingkah seperti planet Masanya tidak mampu menciptakan sinar dan menjadi katai coklat Katai bukan merupakan bintang namun juga tidak bisa disebut dengan planet Dia masih memiliki masa yang besar jadi dia diantara bintang dan planet Bagaimana jika kebalikannya? Raksa saga seperti Jupiter dan Saturnus adalah planet yang memiliki susunan yang sama dengan materi penyusun bintang Tapi masanya tidak cukup besar untuk menjadi bintang Dan dibutuhkan 100 kali masa planet Jupiter untuk menjadi bintang yang ringan Dan menurut astronom ini adalah hal yang mustahil Jadi bintang terbuat dari apa? Hanya sekitar 2% materi penyusun bintang yang bukan helium dan hidrogen yang menjadi peranan kunci Fakta seru, logam berdampak buruk bagi umur bintang Tapi bintang-bintang yang mempunyai logam lebih besar kemungkinannya untuk mempunyai planet yang mengitarinya Dari mana asal bintang? Bintang di atas sana terbentuk oleh awan gas dan debu besar Lalu awan ini menyusut karena gravitasi di dalamnya Pada titik tertentu, awan ini menjadi padat dan masif Sehingga menimbulkan reaksi peleburan hidrogen Dengan segera sebuah protobintang panas tercipta Ukuran bintang bisa sebesar apa? Bintang raksasa yang baru kita tahu yaitu WOHG64 Ukurannya bisa sampai 17 miliar kali lebih besar daripada matahari Dia juga dikelilingi awan dan debu tebal Sehingga butuh waktu 1 tahun perjalanan cahaya Bisa seterang apa bintang itu? Bintang yang paling terang di langit malam adalah Sirius Bukan itu namanya, bukan sifatnya Dia bisa seterang itu karena posisinya dekat dengan kita Ukurannya 2 kali lebih besar dan 25 kali lebih terang daripada matahari Tapi menurut ilmuwan, bintang yang paling terang jereknya adalah 163 ribu tahun cahaya dari bumi Dan terangnya seperti gabungan dari 9 juta matahari Apa semua bintang punya planet? Bintang-bintang seperti matahari paling tidak mempunyai planet Bisa juga planet tersebut menyerupai bumi Ada banyak planet yang tidak mempunyai bintang Daripada bintang yang tidak mempunyai planet Sebagian planet bisa saja keluar dari sistem karena gravitasi planet lain Dan menjadi planet pengembere Misalnya seperti planet Jupiter Yang menarik bumi keluar dari orbit tata surya Wah tidak lucu itu Apakah bintang-bintang bergerak? Seperti layaknya satelit memutari planet Dan planet memutari bintang Bintang sendiri memutari pusat galaksi Bintang kita matahari mengorbit galaksi bimah sakti Dengan kecepatan lebih dari 800 ribu km per jam Matahari berevolusi dari pusat galaksi secara penuh Setiap 230 juta tahun sekali Apakah bintang-bintang berkelip? Bintang namak berkelip-kelip Karena kita melihat dari bawah atmosfer bumi Udara bersifat dinamis Udara juga bergerak mengalami turbulensi Yang membelokan cahaya kecil dari bintang-bintang yang jauh Planet-planet yang kadang kita lihat pada malam hari Tidak berkedip sesering bintang Karena jaraknya yang dekat Bagaimana siklus hidup bintang berakhir? Ya kalau sudah takdir sih Bintang-bintang seperti matahari Bisa saja kehabisan hidrogen Dan menjadi raksasa merah yang sangat besar Lambat laun akan kehabisan sumber daya lagi Dan memuai lalu dingin Bintang itu akan menjadi katai putih Yang dikelilingi nebula Katai itu akan terus menjadi dingin Dan menjadi katai hitam Tapi ini hanyalah satu cara Bintang-bintang yang lebih besar daripada matahari Akan meledak dan menjadi supernova Apa itu supernova? Inilah kejadian ketika bintang raksasa Sudah diambang batasnya Lalu meledak dengan matahari yang ada di dalamnya Supernova adalah kejadian yang langka Dan yang sangat terang-menderang Yang bisa membentuk sebuah nebula besar Ataupun lubang hitam Taukah kalian? Ketika suatu bintang sudah tua Dia akan membentuk salah satu dari tiga hel Yaitu Yang pertama adalah nebula Yang kedua adalah katai Dan yang paling mengerikan lagi Yaitu lubang hitam Apakah semua lubang hitam berasal dari bintang? Hanya beberapa yang berasal dari bintang supermasif Yang meledak menjadi supernova Beberapa lainnya Lebih banyak terjadi karena Adanya dua bintang neutron Yang saling bertabrakan Lebih banyak lagi Lubang hitam supermasif Yang menjadi misteri bagi para astronom Salah satu teori mengatakan Bahwa lubang hitam supermasif Berasal dari gabungan beberapa lubang hitam yang kecil Dan menjadi lubang hitam yang supermasif Apa itu bintang neutron? Neutron adalah salah satu penyusun atom Yang lain dari proton dan elektron Jika bintang yang rutuh itu terlalu besar Untuk menjadi katai putih Dan terlalu kecil untuk menjadi lubang hitam Dia akan berubah menjadi bintang neutron Diameternya hanya beberapa kilometer Tapi masanya setara dengan bintang Itu yang membuatnya padat Beberapa sendok teh pun bisa seberat beberapa ton Bisakah sebuah planet mempunyai dua matahari? Bintang-bintang sering membentuk suatu sistem Seperti contoh sistem binar Dimana mereka berputar mengelilingi titik tertentu Seperti dua orang yang saling berpegangan dan berputar bersama Sebagian sistem bisa memiliki banyak bintang Seperti New Scorpi yang memiliki tujuh bintang di dalamnya Sistem dengan lebih banyak bintang ada di dalam teori Namun cenderung tidak stabil Adakah bintang yang dingin? Sebenarnya katai coklat yang begitu dingin Dan kurang terang yang pernah ditemukan oleh astronom Hanya bersuhu minus 13 derajat celcius Dia masih dianggap sebagai bintang Karena masih terlalu masif untuk dijuluki sebagai planet Bisakah lubang hitam menelan bintang? Dia tidak bisa menarik apapun ke dalamnya Dan menelan semua matahari Selain matahari tersebut masuk ke dalam horizon peristiwa Apabila sudah masuk ke wilayah horizon peristiwa Objek apapun tidak akan lolos dari gravitasi lubang hitam yang sangat kuat Jika ini terjadi pada bintang Lubang hitam akan menyerap setengah masa bintang Dan sisanya akan hancur menjadi aliran yang seiring waktu akan melalui horizon peristiwa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!